Untuk hadir disini, untuk membantu mencari Bapak Arifin Kemana keberadaan Bapak Arifin Jadi kasus ini adalah kasus orang hilang Ya, betul Ya, karena kita sama-sama tidak tahu siapa yang mengambil menjemput yang bersangkutan Saya tidak tahu siapa yang mengambil, Ibu juga tidak tahu siapa yang mengambil Jadi bagaimana sekarang kita membantu mencari informasi Tadi malam Bapak Arifin kemana? Betul? Betul Jadi kalau rekan-rekan, saudara-saudaraku disini, warga Cintong, mau turut serta membantu Mari sama-sama kita mencari yang bersangkutan Yang pertama dicari adalah Pak Mile, tadi malam Ada Pak Mile? Saksinya tadi malam yang ada? Saksinya tadi malam? Ya Pak Mile? Jadi tadi malam gimana ceritanya? Boleh diceritakan sama warga? Saksinya tadi malam Pak Toh Dia yang kan istri sudah tidur Terus dia yang jangka toko Bapak yang jangka toko Terus ada pembeli Ya, pembeli Densin Terus, tapi mobilnya tidak ada depan sini Mobilnya di sebelah sana Terus itu densin dibawakan ke sana Nah, kita selain saya Ada tiga orang yang lain Coba cerita-cerita Nah, terus kemudian Terus kemudian Kita lama tunggu kan Kan katanya orang beli Makanya kita lama-lama Tidak lama sekemudian Sekitar setengah jam Orang yang tidak pulang pulang Berarti ada orang yang beli Ya Terus Pak Arifinnya tidak pulang-pulang Begitu? Tidak tahu siapa yang beli Tidak tahu Pak Jadi yang sekarang harus dilakukan adalah Sebenarnya prosedurnya Datang ke kantor melaporkan Pak Arifin hilang Dari sana Pak, dari polsek tadi malam Nah, terus Bikin laporan? Iya Sudah? Setengah 12 Setengah 12 kayaknya itu Nah, terus Jadi nutup jalan buat apa? Buat cari Pak Kalau nutup jalan bisa dapat? Kita tutup jalan Supaya kita diperhatikan Pak Saya perhatikan Saya Kapolres datang langsung ke sini Saya perhatikan Akan segera kami cari Saya jamin Saya minta Nanti saksi Dan ibu Datang langsung Pak Kasoresrim Segera diminta keterangan Dibuat laporan polisinya Diminta keterangan saksi-saksi Tiga orang lagi yang ada Nanti akan kami cari Keberadaan Bapak Arifin Saya jamin Bisa Kalau tunggu di sini Gimana mau dicari? Saya harus ngurusin Bagaimana jalan bisa lancar Buat masyarakat berlalu-lalang Waktu kami Sekarang kalau kita berlama-lama di sini Waktu tugas kami Untuk mencari Pak Arifin Sia-sia Sekarang kita solusinya Mau menemukan orang yang hilang Atau mau menutup jalan Kalau memang Saya minta bantuan Dari saudara-saudara saya Minta bantuan Dari rekan-rekan saya Mari sama-sama Kita bekerjasama Mencari Bantu saya Dengan meringankan Tugas daripada kepolisian Bagaimana Biar fokus Mencari keberadaan Pak Arifin Kalau begini Anggota saya Tugasnya jaga jalan semua Gimana kita mau cari? Ya? Ya Kami cari ibu Pasti kami cari ibu Sekarang Prosedur pencarian Kami akan periksa Saksi-saksinya Sekarang Pak Mila ke kantor Ibu ke kantor Biar kita periksa Kita tanya Keberadaannya Siapa yang melihat terakhir Keberadaan Pak Arifin Itu yang paling pokok Ini kan kasus orang hilang Berarti kita harus mencari bersama-sama Bukan hanya berdiam di sini Kalau diam di sini Tidak didapat Oleh karena itu Saya minta Bantuan dari saudara-saudara saya Ya Mari kembali Biar saya bisa bawa ibu Ke kantor saya Saya minta keterangan Saya cari Bapak Arifin Keberadaannya di mana Kalau ada warga kami Yang Kesusahan Kami akan bantu Kalau ini semua warga Kesusahan ini jadinya Orang mau ke sekolah Gak bisa Orang mau berdagang Gak bisa Padahal kita juga Sedang kesulitan Jadi saya minta tolong Pada warga-warga Kinong Mari sama-sama Kita mencari Pak Arifin Yang tahu informasi Yang melihat terakhir Bantu saya Bantu saya Yang tahu Semua warga yang di sini Yang melihat tadi malam Bantu berikan keterangan Bukan Tutup jalan Kita harus berbuat Bersama-sama Kalau cuma polisi Yang berbuat Tidak ada dari keterangan Saksi Sulit untuk mencarinya Ya Oleh karena itu Saya minta bantuan Saudara-saudaraku Mari kita kembali Ya Tolong Jalan dibuka Saya dan ibu Akan ke kantor Sama-sama Dengan Pak Mile Dan tiga orang lagi Disebutkan nama-namanya Kita ikut semua Kita minta